Sampai ketemu dengan Aziz Januar. Saya ada acara di Medkom, ini soal menurut gimana sih. Ada penjelasan dari teman saya, Pak Aziz Januar. Itu acaranya, kalau tidak salah, di Binary bukan sama sekali tidak ada kaitan dengan ISIS. Acaranya, apakah terjadi baik atau benar-benar tahu atau tidak, itu yang saya tidak dapat. Tapi, satu hal, partisipasi masyarakat tetap harus kita hargai. Kita jangan patahkan semangat teman-teman, termasuk teman-teman tadi ya, Husin ya. Iya, Husin. Husin, kasih masukan, silakan. Tapi bagusnya, saya, semua itu supaya paralel dengan proses hukum diserahkan ke teman-teman yang aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya. Ya, kurang lebih begitu. Nah, nanti, biarkan, kita sama-sama jangan menghakimi. Jangan ngambil kesimpulan dulu di awal ini. Maaf, Pak Abib Rahman, informasi kalau yang menurut sudut pandang Pak Aziz Januar seperti apa? Pak Aziz Januar ini kan kuasa hukum untuk FPI ya sebelumnya. Kita ngomong sebentar ya, di belakang sekilas sekitaran, ya Pak Munarman nggak tahu saat itu ada acara tersebut. Yang dihadiri adalah, ya, dia datang, bukan acara, bukan melaksanakan acara tersebut, dia datang ke suatu acara yang sama sekali nggak ada kaitannya dengan ISIS. Di bannernya itu ya. Tapi lebih lanjut mungkin pasti Pak Munarman juga sudah menjelaskan juga ke teman-teman media. Jadi ada kemungkinan kayak di jebak begitu waktu itu gitu? Nggak apa-apa, teman-teman ada temuan-temuan. Ada bukti-bukti, ya kan? Serahkan ke teman-teman. Nah, kita juga, teman-teman, di satu sisi, misalnya Munarman dan kawan-kawan yang punya argumentasi untuk membela diri, juga serahkan bukti-bukti tersebut ke rekan-rekan penyidik.